Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua Tentu pertama-tama yang sama-sama kami banggakan dan hormati CEO Media Group, Bapak Mirdal Akib Ibu Kanya, CEO Medkom Bapak, Ibu Rektor, para Wakil Rektor Mitra OSC 2021 Bapak, Ibu perwakilan dari Dikristek Keluarga besar Media Group Hadirin, hadirat yang saya muliakan Puji syukur kita panjatkan dapat berkumpul Dalam keadaan sehat-sehat Di tengah Corona yang masih melanda Republik Indonesia yang kita cinta ini Baru saja kita merayakan hari jadi Republik Indonesia yang ke-76 tahun Dan merupakan cita-cita para pendiri bangsa Atau para proklamator bangsa Sebagai mana tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah memajukan kesejahteraan umum dan juga mencederaskan kehidupan bangsa Dan tidak dapat dipungkiri pentingnya pendidikan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita Sehingga kita dapat menjadi bangsa yang dapat berdiri di kaki sendiri Bangsa yang maju dan daya saing yang tinggi Sehingga menjadi bangsa yang disegani Akan tetapi Saya sempat mempelajari dari artikel Medkom Berdasarkan data Kemenko PMK Bahwa ada 3,7 SMA atau SMK Yang lulus setiap tahunnya Tapi hanya kurang dari 50%nya Dapat melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Yang artinya Kurang lebih ada sekitar 1,9 juta anak muda Yang belum bisa kuliah Apalagi kalau alasan tidak bisa kuliah Adalah karena keterbatasan ekonomi Atau keterbatasan bangku kuliah Jangan sampai pendidikan tinggi Menjadi barang-barang mewah Atau privilege Untuk sebagian orang saja Karena masa depan bangsa ini Ada di tangan mereka Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama Kita tidak dapat berdiam diri Dan terus mengkritik Tanpa berbuat apa-apa Dalam kesempatan ini Saya sangat mengapresi Sekali lagi Apa yang telah dilakukan Media Group Di bawah pimpinan Pak Mirdal Surya Edukasi Bangsa Foundation Medkom Dan Media Group News Yang telah secara konsisten Menyelenggarakan OSC Atau Online Scholarship Competition Selama tujuh tahun Berturut-turut Sehingga memberikan kontribusi nyata Terhadap dunia pendidikan Kehadiran OSC Perlu dipertahankan Kini dengan kondisi pandemi Yang belum berakhir Konsep OSC yang diusung Sejak 2015 lalu Menjadi sangat relevan Untuk terus diselenggarakan Saya yakin OSC ini Akan sangat membantu Generasi bangsa Yang ingin mengenyam pendidikan tinggi Ataupun juga Setingkat perguruan tinggi Dan tidak dapat dipungkiri Perguruan tinggi merupakan Pilar penting Dalam pembangunan manusia Dan kebudayaan Sehingga dapat menciptakan Masyarakat yang berkarakter Dengan berintegritas tinggi Berakhlak Profesional Dan kompetitif Oleh karena itu Saya mengapresiasi Dan mengucapkan terima kasih Ke 25 mitra universitas Yang tergabung Dalam OSC Mari kita terus Berkerjasama Bergotong royong Berkolaborasi Sehingga terus Memberikan kontribusi Yang sangat berarti Untuk negeri Tercinta ini Di akhir kata Saya juga ingin menyapa Seluruh siswa Ataupun siswi Saat ini Yang bergabung Secara virtual Dari Aceh Hingga Papua Dimanapun Kalian berada Kita semua Sangat beruntung Berada di zaman digital Seperti saat ini Sebuah zaman Dimana menciptakan Banyak peluang-peluang Termasuk Lowongan pekerjaan baru Dan zaman Dimana semuanya dapat Lebih mudah Diraih secara daring Ataupun juga Virtual Saya rasa Kalian tidak perlu Diingatkan Bahwa kalian adalah Para penurus bangsa ini Calon-calon pemimpin bangsa ini Dan kalian memegang Peranan penting Untuk masa depan Yang jauh Lebih baik Ayo bergerak Manfaatkan Seluruh kesempatan Yang ada Termasuk Gunakanlah Jari jemari kalian Untuk hal-hal Yang jauh Lebih bermanfaat Wujudkan Mimpi kalian Cari peluang Dan kesempatannya Jangan pernah Menyerah Saat menemui Kegagalan Segera bangkit Dan lakukan lagi Tetap semangat Dan tetap sehat Sekian Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Selamat menikmati Selamat menikmati